Pemirsa salah satu masjid yang penuh cerita terletak di tengah kota Jakarta. Masjid Cudmutia berdiri dengan penuh cerita sejarah, pemerintahan saat kota Jakarta masih menjadi kota Batavia. Reporter kami Gita Iha dan Juru Kamera Agusti akan membawa Anda melihat masjid dengan nuansa peninggalan sejarah yang kental tersebut berikut ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Barakatuh Pemirsa, siapa yang menyangka bahwa bangunan klasik di belakang saya ini merupakan sebuah masjid? Ya, jika dilihat sekilas, bangunan klasik berlantai tiga ini memang tidak berbentuk seperti masjid pada umumnya. Namun jangan salah, bangunan tua peninggalan kolonial Belanda ini merupakan sebuah masjid yang berada di tengah kota Jakarta, yakni di Menteng, Jakarta Pusat. Anda pasti sudah tahu masjid apakah ini? Ya, masjid Cudmutia dengan seribu cerita di mana beberapa tahun sebelumnya memang sudah pernah berganti fungsi sebelum hari ini dijadikan sebagai masjid di tengah kota. Saya akan mengajak Anda Pemirsa untuk melihat lebih jauh, melihat lebih dalam seperti apa sih ornamen dari bangunan tua peninggalan Belanda saat Jakarta masih disebut sebagai kota Batavia. Nah Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Cudmutia. Anda pasti ingin tahu apa yang saya rasakan ketika menginjakan kaki pertama kali di sini. Yakni ada rasa nuansa islami, kemudian nuansa klasik dari bangunan peninggalan Belanda yang kemudian membuat menjadi seperti khusyuh ketika nanti kita beribadah begitu Pemirsa. Apalagi ketika saat masuk kita sudah disuguhkan dengan sejumlah kaligrafi yang terlukis di dinding dari lantai satu Masjid Cudmutia ini. Ini sangat nyaman sekali Pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai bangunan ini Pemirsa, ada yang menjadi perbedaan dengan masjid-masjid pada umumnya di mana bangunan ini memang tidak diperuntukkan untuk masjid sejak awal dibangun sehingga ada perbedaan dari saf yang tidak sejajar dengan dinding dari bangunan ini sendiri. Kita bisa lihat bahwa ada kemiringan sebesar 15 derajat mengikuti arah Qiblat dan kita juga bisa melihat Pemirsa ada mimbar yang posisinya ini memang agak jauh dari mihrab imam ketika memimpin sholat. Ini berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya Pemirsa. Kita juga bisa melihat bagaimana kaligrafi-kaligrafi yang sudah terlukis di tangga di lantai dua Pemirsa sungguh indah sekali bagi warga Jakarta yang melakukan ibadah di sini. Pemirsa selain keunikan-keunikan lain dari Masjid Cudmutia ini ada sekelumit sejarah Pemirsa yang tersimpan di bangunan peninggalan Belanda ini. Bangunan ini Pemirsa adalah bangunan yang dulu dibangun pada tahun 1912 dengan menjadi kantor Biro Arsitektur yang bekerjasama dengan pengembang bernama NVD Boulpluk yang selesai dibangun pada tahun 1912 juga. Kemudian berubah fungsi menjadi kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemudian juga pernah menjadi kantor perusahaan daerah air minum, kantor pos, dan kantor dinas perumahan Jakarta. Terakhir menurut informasi yang kami dapatkan dari pengurus masjid ini Masjid Cudmutia ini sebelum berubah dan dijadikan sebagai masjid hingga tahun ini pernah terakhir menjadi bangunan ataupun kantor majelis permusyawaratan rakyat sementara saat dipimpin oleh Jenderal Ahan Nasution. Setelah MPR SD pindahkan ke Senayan maka masjid ini resmi dijadikan sebagai masjid yang berdiri di tengah kota Jakarta. Ya pemirsa saya sudah melihat-lihat mengelilingi Masjid Cudmutia dan juga mempelajari soal sejarah bagaimana bangunan tua ini bisa berdiri tegak hingga hari ini dan menjadi sebuah masjid favorit warga Jakarta yang khususnya berada di daerah pusat Jakarta ini. Dan ini tentu menjadi salah satu rekomendasi masjid untuk Anda pemirsa yang ingin menambah ilmu agama kemudian juga ilmu sejarah mengenai bangunan-bangunan di kota Jakarta. Masjid Cudmutia ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Dari Jakarta, Gita Iha, Agung TV One mengabarkan.